Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di video kali ini, aku baru aja kedatangan sebuah microphone terbaru dari Soundtech Ini adalah Soundtech 2 Jadi ini adalah microphone versi kedua dari Soundtech Aku juga udah pernah nge-review Soundtech yang versi pertama Buat kalian yang mau nonton video reviewnya, linknya ada di sebelah sini Dari segi namanya aja, aku udah suka sih Simple, mudah diinget, gak ribet Buat teman-teman yang jarang nonton microphone, mungkin lagi WFH Atau ada teman-teman guru yang mau ngajar dan lagi nyari microphone yang simple Yang harganya terjangkau Nah bisa banget pake jenis microphone yang seperti ini Ini adalah microphone condenser USB Aku jelasin dari microphone condensernya dulu ya Microphone condenser adalah microphone yang didesain untuk menangkap suara yang range-nya tuh luas gitu Dari yang low banget, sampe yang high banget Ini frekuensi responsnya tuh dari 50Hz sampe 20kHz Jadi cocok untuk berbagai macam kebutuhan sih Kalo mau dipake buat zoom, buat WFH, WFH-nan gitu, oke Mau dipake buat cover-cover lagu gitu, buat nyanyi-nyanyi juga oke Mau dipake buat gaming-gaming juga oke Cuman kelemahan microphone condenser tuh kurang cocok kalo kalian pake di kondisi ruangan yang agak rame gitu Nah tapi tenang aja, Soundtech 2 ini udah ada fitur noise cancellingnya Jadi kita tinggal pencet satu tombol aja Dia langsung akan menghalau suara-suara yang tidak diinginkan gitu Dia akan memfokuskan suara si pembicaranya aja Disini aku ngerekam microphone-nya pake Apple Mac Mini M1 dan pake software Audacity Tapi kalo kalian pake laptop, pake Windows juga bisa ya Soundtech 2 ini support di berbagai macam sistem operasi Bahkan kalo kalian mau pake di HP pun bisa Kalian tinggal beli adapter OTG aja seperti ini Dan colokin aja USB-nya ke OTG, kemudian colokin OTG-nya ke HP Kalian bisa pake buat zoom, kalian bisa pake buat perekam suara Kalian juga bisa pake buat rekam video Nah ini cocok juga buat kalian yang mungkin lagi mau bikin konten Youtube gitu ya Mau yang simpel-simpel aja pake HP Tapi pengen suaranya bagus Nah bisa tuh colokin microphone Soundtech 2 ini ke HP via OTG Nanti audionya dan videonya tuh langsung jadi satu file Sebelum kita bahas lebih detail tentang microphone-nya Yuk kita balik lagi ke proses unboxing-nya Box-nya simple banget sih Cuman warna putih aja bertuliskan Soundtech Gak ada spesifikasi, gak ada gambar microphone Cuman tulisan aja Soundtech Udah Contoh bungkus atau packaging produk yang seperti ini tuh menandakan bahwa Brandnya tuh percaya dengan kualitas produk mereka Jadi gak perlu terlalu digembur-gemburkan produknya Cukup dikasih tulisan Soundtech aja Ya harapannya orang tuh udah tau gimana kualitasnya Soundtech Kalo aku kasih contoh packaging dari Apple gitu ya Brand Apple tuh pasti simpel banget Gak perlu terlalu ngejelasin spesifikasi di bagian depan yang rame banget gitu Cukup kasih identitasnya aja Orang udah tau kok kualitasnya gimana Oh iya seluruh suara yang kalian dengarkan di video ini Semuanya direkam pake Soundtech 2 ya Lanjut ke bagian sampingnya Nah disini baru muncul nih gambar microphone-nya Kemudian di bagian belakang disini ada spesifikasi teknisnya Aku rasa orang-orang yang beli microphone seperti ini Gak begitu merhatiin spesifikasi teknisnya ya Mereka mungkin lebih merhatiin gimana cara penggunaannya Gampang atau enggak Kemudian kualitasnya gimana Dan yang paling penting harganya Soundtech 2 ini dijual di harga Rp 499.000 Aku rasa dengan harga segitu dan kualitas yang diberikan ini cukup worth it ya Apalagi buat kalian yang cari kepraktisan Microphone ini tuh praktis banget Tinggal dicolokin ke laptop aja udah langsung bisa dipake Buat kalian yang mau beli microphone Soundtech 2 ini Kalian bisa beli di toko makro Linknya ada di description box ya Jadi yuk langsung aja kita buka dan liat apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya Bener-bener simple banget ya To the point gitu Yang pertama ada user manual Kemudian ada tripod kecil yang cocok kalo kalian mau pake buat mobilitas tinggi ya Kalian mau pindah-pindah rekamannya gitu Ini enak banget tripodnya Tapi aku rasa tripod ini tuh agak kependekan ya Aku lebih nyaman kalo microphone nya agak keatas lagi sedikit gitu Tapi tenang aja selain dia bisa pake tripod yang kecil seperti ini Microphone ini juga support dipake di stand-stand yang gede Entah itu boom arm atau skiser arm yang seperti ini Atau kalian juga bisa pake microphone stand yang seperti ini nih Ini langsung aku coba praktekin aja ya Nah ini kalian tinggal rapiin aja kabelnya ya Tuh udah kedengeran belum perbedaannya Ketika microphone nya lebih deket ke mulut Suaranya jadi jauh lebih bulet lagi ya Dan ini mungkin bisa aku kecilin dikit Test 1, 2, 3 Testing, testing 1, 2, 3 Nah aku bisa lebih deket ke microphone nya Dan aku bisa kecilin suaranya sedikit gitu Kemudian kalo kalian buka ini Di bagian bawahnya ada kabel USB type A ke USB type C ya Ya microphone ini udah pake USB type C Dan kabel bawaannya tuh panjangnya 2 meter Jadi udah cukup nih aku alurin ke bawah seperti ini Bisa kabel manajemen lebih rapi lagi nih Karena untuk contoh ini aku belum sempet untuk ngerapiin ya Tapi ini kalo kalian mau pake buat rekaman Kalian bisa di kabel tis aja segini gitu Terus kesini ini masih panjang kabelnya ke bawah Udah sih itu aja yang ada di dalam paket penjualannya Sekarang kita bahas lebih detail lagi unit microphone nya Untuk build quality dari microphone Soundtech 2 ini Terasa sangat kokoh ya Karena dia materialnya terbuat dari besi Grillnya juga besi Kemudian ini Tangkainya juga besi ya Kemudian untuk stand bawaannya ini kurang begitu bagus sih Dia pake finishing chrome aja dan Kaki-kakinya ini pake bahan plastik Tapi walaupun microphone Soundtech 2 ini pake material besi Dia bobotnya tuh cukup enteng Jadi kalo kalian mau pake buat traveling tuh enak banget sih Gak ngeberatin di tas gitu Microphone Soundtech 2 ini punya 2 polar pattern ya Polar pattern itu adalah Gimana cara microphone itu menangkap suara Polar pattern yang pertama adalah Kardioid Atau dia menangkap hanya dari salah satu sisi microphone nya aja Yang dari tadi aku pake tuh Ya ini pake polar pattern kardioid Nih aku sambil copot aja Untuk pengujian polar pattern ini Jadi ketika kita pake polar pattern kardioid Microphone ini hanya menangkap suara dari bagian depannya aja Fokus pengambilan suaranya dari situ Kalo kita ngomong dari bagian atas Dia akan pelan suaranya nih Nih jadi ngomongnya bukan dari sebelah sini ya Bukan dari sebelah sini Bukan juga dari samping sini Dan bukan juga dari bagian belakang Ini bagian belakang microphone nya Bukan dari sini Tapi dari bagian depannya seperti ini Kualitas penangkapan suaranya akan maksimal Ketika kita ngomong di bagian depan microphone nya Nah kemudian untuk polar pattern yang kedua adalah Omni Directional Namanya aja Omni Directional Jadi dia tuh menangkap di segala arah Coba kita pindahin ya Untuk memindahkan polar pattern nya Ada di bagian belakang microphone nya Testing, testing, testing Testing microphone Test microphone Test 1, 2, 3 Beginilah kualitas microphone nya Ketika aku ngomong di bagian depan Dan ketika aku ngomong di bagian samping Suaranya tetep terjaga Tetep sama ya Nih aku puter microphone nya Tapi kualitas suaranya tuh tetep stabil Karena ini pake mode Omni Directional Jadi cocok banget kalo kalian mau pake buat podcast Ngomong beberapa orang gitu ya Ini bisa ditaruh di meja aja seperti ini Dan orangnya tuh ngelingker gitu Nanti dimanapun kalian ngomong Suaranya bakalan tetep sama Beda ketika kalian pake mode yang kardioid Yang kardioid tuh fokusnya hanya di bagian depan Ketika kita ngomong dari bagian samping Dia akan melemah kualitas suaranya nih Testing, testing, testing Test microphone, test 1, 2, 3 Dan hanya fokus di bagian depannya Kemudian fitur selanjutnya adalah Dia ada active noise cancelling nya Aku bakalan coba sekarang ya Ini adalah noise cancelling off Beginilah kualitas suaranya ketika noise cancelling off Dan beginilah kualitas suaranya ketika noise cancelling on Kalian coba dengerinnya pake headset deh Supaya lebih jelas perbedaan suaranya Beginilah kualitas suara ketika pake noise cancelling Noise cancelling on Kualitas suaranya seperti ini Beginilah kualitas suaranya ketika noise cancelling nya on Dan beginilah kualitas suaranya ketika noise cancellingnya off Terasa ya agak ada noise-noisenya dikit Dan ketika diaktifkan dia seketika akan senyap gitu Mode ini cocok kalau kalian ada di ruangan yang lumayan berisik Dia akan menghalau suara-suara yang tidak diinginkan Kemudian di bagian bawah tombol noise cancelling Ada indikator ya LED indikator yang menunjukkan bar ketika kita ngomong Jadi pas kita ngomong tuh dia naik turun gitu Ini fitur yang lumayan oke sih menurutku Jadi kita tahu kalau suara kita tuh terlalu deket gini Pecah gini bakalan kelihatan birunya tuh naik full gitu Kemudian kalau misalnya kalian mau ngatur volumenya juga bisa dari mikrofonnya ya Ini sekarang aku ada di volume penuh Kalau kalian mau kecilin tinggal diputar ke kiri aja Ini volume di 2 bar ya 2 bar seperti ini 1 bar seperti ini Ini sekitar setengah Sekitar setengah kualitas suaranya seperti ini Ini testing, 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 test microphone test 1, 2, 3 Dan ketika aku penuhin Ini ketika suaranya full Beginilah kualitas suaranya ketika suaranya mentok full Kemudian ada fitur tambahan lagi Di dalam microphone soundtech 2 ini udah ada built-in DSP chipset Yang itu akan membuat reverb ya Jadi ini aku coba langsung aktifin aja Untuk mengaktifkan reverbnya Pertama kita tekan dulu tombol volume tadi ya Kemudian kita puter Check 1, 2 Ini tanpa reverb sama sekali seperti ini Sekarang kita coba tambahin reverbnya ya Test 1, 2 Check 1 Test 1 Test 1 Ini di reverbnya sekitar separuh Seperti ini Testing, testing, testing Testing microphone test 1, 2, 3 Sekarang kita coba fullin ya Ketika reverbnya full seperti ini Jadi kita seperti lagi ada di gedung yang gede gitu ya Eko-i banget Bukan echo ini namanya reverb Jadi suaranya tuh lebih basah gitu Tapi ini terlalu basah sih Kita kecilin lagi reverbnya Eee di segini aja mungkin ya Ini cocok kalau kalian mau pake buat karaoke-karoke Semalam I call you You tak answer You kata you keluar pergi dinner You kata you keluar dengan kawan you But when I call Tommy He said it wasn't true So I drove my car pergi damansara Tommy kata maybe you tengok bola Tapi bila I sampai you You tak ada lagi lah I jadi gila So I call and call sampai you answer You kata sorry sayang tadi tak denger My phone was on silent I was at the gym Tapi latar belakang suara perempuan lain Kira-kira begitulah kualitas suaranya ketika kalian pake buat karaoke ya Jadi udah ada reverbnya enak banget Suaranya tuh agak basah-basah gimana gitu Nah sekarang mungkin kita bisa langsung masuk ke kesimpulannya ya Microphone Soundtech 2 ini cocoknya buat siapa? Microphone Soundtech 2 ini cocok banget buat kalian yang tadi ya ada budget di bawah 500 ribuan Ini cocok banget Plug and play Jadi gak ribet Langsung colok di laptop aja Atau colok ke HP pun bisa langsung direkam Kemudian Dari segi penampilannya juga cukup keren Kalau kalian mau tampilin di video gitu ya Misalnya kalian mau bikin konten YouTube Terus mau ditaruh aja microphone-nya disini Sambil ngobrol-ngobrol Sambil unboxing-unboxing Atau sambil nge-review Sambil Apa gitu Ini buat narasi Buat dubbing gitu juga Cukup oke sih menurutku Kualitas suaranya cukup bulat Dan dia juga udah ada dua fitur unggulannya ya Tadi ada active noise cancelling Kemudian dia juga ada reverb-nya Jadi udah siap buat kalian pake berkreasi Buat kalian yang mau beli microphone ini Kalian bisa beli di toko makro Linknya ada di description box ya Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax